Oke baik para pecinta tanaman, disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah Insyaallah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa, saya Indonesia Raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Ya oke baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan Oke kali ini saya mau melanjutkan video kami yang ilmu dasar tabu lambot jamu madu part yang ke-27 sekarang Kita lakukan pemupukan sekaligus penyemprotan Ya kita siapkan alat-alatnya dan bahan-bahannya seperti itu Kita lakukan pemupukan yang ke-13 ya Ya pemupukan yang ke-13 penyemprotan yang ke-11 Ya penyemprotan yang ke-11 di usia tanaman 175 hari setelah tanaman Bisa kita lihat perkembangannya seperti ini Bagi teman-teman yang baru bergabung bisa melihat ilmu dasar tabu lambot dari part yang pertama Sampai dengan yang sekarang bagaimana perkembangannya dengan perawatan Bahan-bahan pemupukan penyemprotan yang sudah kami share Perawatan-perawatan yang sudah kami bagikan dan terbukti hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini, ini sudah kita packing sudah kita pack seperti itu dan siap untuk dikirim ke lombok Ini pesanannya Bapak Bambel dari lombok 100 bibit jambu madu deli Ini sudah kombinasi dengan citra seperti ini Nah setelah ini saya mau menyiapkan kurang lebih ada mungkin 500an bibit jambu dalhari mutiara sama madu deli Nah bagi teman-teman yang ingin ikut sekalian Ingin request bibit apa yang ingin ditanam sekala kebun atau bibit apa yang ingin dikombinasikan silahkan Jadi kalau yang pesanan bibit besar seperti ini biasanya inden ya Inden kami buatkan bibitnya sesuai dengan permintaan Dan baru kalau sudah siap seperti ini bisa diambil untuk sekala kebun ya Untuk sekala kebun Jadi bagi teman-teman yang ingin membuka atau menanam jambu air secara sekala kebun ya silahkan inbox di WA saya Nanti kami buatkan Jadi atau nanti habis ini saya ingin saya buatkan ini akan buatkan berapa ya 500an bibit kurang lebih ya Nah jadi ingin bareng sekalian ini silahkan Oke Instan tinggal naruskan Terima jadi Oke baik dan tentunya dengan kualitas bibit yang super seperti ini yang sudah terjamin seperti ini Jadi percabangannya sudah kami bentuk dari awal Batang-batangnya di batang produksi murni kita pelihara Jadi kita bentuk dari awal sejati ini dan agar buahnya itu bisa berkualitas dan berbuah dengan maksimal Jadi tinggal meneruskan saja ya instant tinggal meneruskan Jadi seperti ini batang-batangnya Jadi percabangannya memang sudah dibentuk dari awal Jadi enggak asal-asalan enggak asal besar enggak asal tinggi Nanti bibitnya benar-benar bisa dinilai sendiri kualitasnya bagus ya Daunnya seperti ini bersih-bersih semua tidak satu dua ini mayoritas seperti ini Nah bisa dibuktikan Oke lanjut ke tips tutorial yaitu kita lakukan pemumpukan Jadi insya Allah ini akan diambil akhir bulan Nah ini masih ada waktu Perawatannya tetap lanjut ya Perawatannya tetap lanjut Kita lakukan pemumpukan menggunakan TSP dan KCL TSP dan KCL perbandingan 2 banding 1 Nah TSP seperti ini abu-abu Ini sudah saya campurkan Nanti KCL biasanya warnanya seperti ini Jadi pupuknya seperti ini bisa ditanyakan di toko pertanian Ini rotasinya 2 minggu sekali rotasi pemumpukannya Oke sebelum kita pupuk Oke seperti biasa digali Dibuat parit melingkar Setelah itu kita pupukkan 1 sendok makan Oke kemudian ditimbun Agar merata Nah seperti ini Nah setelah itu disiram Kemudian setelah itu disiram Jadi pemumpukan Diusahakan ya pagi atau sore ya Di waktu penyiraman Nah ini TSP dan KCL ini Bagus untuk masa pertumbuhan Maupun masa pembungaan Nah di masa pembuahan generatif Jadi perpaduan antara TSP dan KCL ini Membuat akal perakaran bagus Batang-batangnya bagus Batang-batangnya kokoh Gekar Dan di masa Pembuahan atau generatif Ini akan lebih cepat berbuah Dan buahnya itu bisa bagus ya Oke seperti itu Dan selanjutnya kita lakukan penyemprotan Ini sekaligus Kita lakukan penyemprotan bahan-bahannya Kita gunakan nutrisinya pakai ganda silbi ya Di masa generatif atau pembuahan Kita gunakan ganda silbi Atau Kalau di masa pertumbuhan Bisa gunakan ganda silbi Untuk daun atau yang ini mereknya Sampornadi Ini murah Rp. 2.000 saja Untuk 3 tenggi Satu bungkus ya Untuk itu Kemudian Insektisidanya Ini Kebetulan saya pakai demolis ya Yang saat ini Ini menjelang Menjelang Ini diambil Ini biasanya saya pakai lanat Ini tidak ada lanat Ini saya pakai demolis Insektisida Jadi Dilihat di video-video saya sebelumnya Penyemprotan saya pakai Insektisida Merknya Lanat ya Lanat Kalau saat ini saya pakai demolis Seadanya ya Seadanya Kemudian Sekor tidak saya gunakan Sekor Dua kali penyemprotan Satu kali sekor Kemarin sudah Kita lakukan penyemprotan Dengan campuran sekor Fungsidanya Nah Sekarang Saya tidak pakai Jadi Dua saja ini Insektisida Dan Nutrisi Atau pupuk daun Pupuk daun jenis B Untuk pembuahan Kita lakukan Dosisnya ya Dosisnya Kalau demolis ini Satu tutup ya Kemudian Gandasil B ini Satu bungkus bisa Untuk tiga tenggi Satu bungkus untuk tiga tenggi Tiga tenggi 15 liter Ini bisa lihat Aturan Pakainya Di Belakang Kemasannya Oke Sementara Saya skip dulu Oke Sudah saya campur Kemudian Diaduk ya Diaduk sampai rata Oke Kemudian Siap Di aplikasikan Jadi penyemprotan itu Dilakukan Yang paling bagus itu Di pagi hari ya Di pagi hari Maksimal jam 8 Maksimal jam 8 Jangan siang-siang Oke Kita aplikasikan Kita semprotkan Dari ujung Sampai ke bawah Batang-batang Bawah Jangan sampai Ketinggalan Oke Seperti itu Dan Begitu seterusnya Oke Begitulah seterusnya Oke Beg Jangan lupa Subscribe Like share channel kami Dan ingetin informasi Selanjutnya Seputar tanaman Dan peternakan Bersama kita Berbagi informasi Yang bermanfaat